Manusia memiliki guru sejati masing-masing mas Ya sebetulnya Nur Muhammad itu guru sejati Bisa enggak kita komunikasi dengan guru sejati Pernah enggak mas Ori pengalaman mengembati orang terkena santet Ya waktu itu kan saya sendiri yang harus dicoba Jadi kan disitu saya ceritakan bahwa saya ingin mencoba istilahnya prosesi santet itu seperti apa Nah ini saya coba lah itu untuk coba ke saya gitu Oh ternyata prosesinya kayak gini-gini energinya diarahkan ke sini warnanya ini Spektrum warnanya ini diarahkan ke posisi titik ini Nah ketika itu apa namanya Saya pelajari oh ternyata tinggal diputus aja terus Pernah enggak mas Ori bahwa ada pengalaman ketemu maku alu seperti itu Pengalaman mas Ori Iya pernah Ketika ketemu maku alu itu Itu gimana mas ceritanya itu Ya waktu dulu kan karena saya belum bisa on off Apa namanya sensitivitas saya itu ya sering Apa ketemu Nah sekarang kan udah bisa di on off Kalau mau lihat ya lihat Kalau enggak ya enggak Kan pengalaman Saya kasih contoh lah Jadi waktu dulu itu Waktu saya di Brawijaya ya masih kuliah itu Saya kan ada teman-teman yang ikut latihan tuh Nah Jadi niat saya awal itu ingin merubah mindset teman-teman Tentang hal-hal Yang dianggap Kaip itu menakutkan atau Suatu hal yang Menjadi Ini ya Berlebihan menanggapinya Termasuk jin, santai dan sebagainya Nah akhirnya kita coba Untuk eksplor Tentang hal itu Jadi waktu itu saya ngajak teman-teman itu Di Wismatumampel Jadi di Malang zaman itu Tempat yang menakutkan lah Kata teman-teman Ya akhirnya saya bilang ke teman-teman Udah ke tempat Wismatumampel Sekalian kita coba belajar sensitivitas Akhirnya ada teman yang punya akses Untuk ke juru kuncinya Oke lah kita dikasih tempat Waktu kesana Itu pun juga Teman-teman karena masih Apa ya penasarannya tinggi Saya sebelumnya itu udah bilang Tolong di offkan dulu energinya Karena takut mengganggu Nah tapi teman-teman datang-datang Udah langsung gini Di sini, di sini gitu Ya saya biarin aja Karena itu adalah proses Eksplorasi mereka untuk belajar Nah tapi disitu pun saya sudah Ketemu sama Istilahnya yang Memiliki Level yang tinggi disitu Kelas Sekelas Jin Saya bilangin Kalau ada apa-apa Sama teman saya Saya hancurin semua disini Mas Ori komunikasi langsung Dengan mereka Ya gitu Nah juru kuncinya Tiba-tiba langsung keluar Ini kenapa Kok membawa senjata semua Gitu katanya Dan kita kan juga bingung Ngapain dia masuk senjata Karena itu kan Makanya saya memahami Bahwa kewas kitaan itu Ada beberapa tipe Tidak melulu melihat warna Tidak melulu melihat Wujud Ada juga yang melihat simbol Mereka melihat kita Itu full senjata Gitu Ya saya bilang Mohon maaf pak Ini teman-teman Mau belajar Di sini Mau coba ekspor Ya udah mas Tolong senjatanya dilepas semua Gitu Terus saya tanya Di sini ada apa pak Gitu Ada apa aja Terus beliau bilang gini Kamu ini gimana Teman-teman pada Tau semua Kamu sendiri yang gak tau Gitu katanya Nah habis itu ya Saya cuek aja Saya Kan saya itu di belakang Bapak senter Paling belakang lah Nemenin teman-teman jalan Masuk Teman-teman ngerasa-ngerasain lah Waktu itu Nah Di satu momentum Tertentu Ada teman saya Mendekatin saya Kan panggilan kita kan Sahabat gitu But Kok ada Kok kayaknya ada yang mau ngikutin saya Gitu Jadi ada jin yang tertarik lah Disitu Terus saya bilang Yang ngapain gitu Terus habis itu Juru kunyinya datang ke kita Mas tolong jangan dibawa pulang Gitu katanya Ya ngapain dibawa pulang pak Gitu Terus habis itu kita ekspor tuh Satu ruangan itu Explore Teman-teman ya Namanya teman-teman baru itu Apa ya Baru Punya pengalaman itu kan asik Akhirnya Waktu di balkon atas itu Beliau deketin saya Beliau penasaran Karena waktu itu Bilang ke teman saya itu Anak kecil itu siapa Gitu Kok Dia masuk sini Yang gak punya apa-apa Gitu Kok berani masuk sini Gitu Terus semenang bilang Itu yang ngajarin kita Gitu katanya Terus habis itu tanya ke saya Mas Ini perguran apa kok Bisa seperti ini Gitu Ya kita cuman Olah nafas pak Gitu Nah tapi kok cakra-cakranya Kayak gini gitu katanya Jadi itulah ngobrol banyak Nah itu salah satu Contoh lah Oke oke Semua orang bisa Komunikasi dengan makhluk Seperti itu mas Tergantung sensitivitasnya Nah cuman Saya tekankan Bahwa jin itu Hanya 10% Berkatanya yang benar Lainnya salah Makanya saya bilang Jangan mencari kebenaran Dengan memasukkan Apa ya Mediasi-mediasi gitu Hinoi semua itu Menurut saya Tapi kalau teman-teman Meyakinin ya Monggo Berarti 10% Jin itu Yang benar Masih yang perkataan Jadi 100% Dari perkataan mereka Hanya 10% Yang benar Benar ya Jadi jangan Menggunakan Rujukan mereka Untuk mencari kebenaran Ya untuk Membedakan Ketika kita Meditasi mas Antara ini Suara jin Sama suara yang Sejati itu Bagaimana mas Kadang kan banyak Orang meditasi itu Yang mendapatkan Wisek Mendapatkan Dawu Itu bagaimana Cara kita Untuk membedakan Jadi kan gini mas Mungkin Definisi Meditasi Meditasi Kita mungkin Perlu disamakan Bahwa menurut saya Meditasi itu adalah Mengakses Atau Mencari jalan pulang Mengakses Atau mencari Jalan pulang Itu Pemahaman Pribadi saya Tentang meditasi Dari jalan pulang Itu bagaimana mas Kita dijelaskan sedikit Jadi kan Saya pernah cerita Itu kan juga Bahwa kita itu Sebelum turun Di alam Dualitas ini Kita itu ada Di satu alam Yang disebut dengan Alam singular Yang disitu ada Beberapa Alam lah Ada Alam Jabarut Malakut Lahut Lah kalau di Alam kita ini Tujuh lapis ke atas Itu alam Muluk Kalau di Islam Nah kita kan Sebetulnya awal itu Disingular Terus turun ke muka Bumi ini Kita amisia lupa Karena melewati Dari beberapa dimensi Lah meditasi Itu adalah Mengakses kembali Untuk kita Menuju jalan pulang Sebenarnya meditasi Itu untuk itu Lah kebanyakan Fenomena-fenomena itu Terjadi Itu ada di level Astral Emosi Itu banyak fenomena terjadi Termasuk Ketemu dengan ABC Terus ketemu dengan Kerajaan ini Fenomena-fenomena itu Yang sering menjebak kita Di Alam astral itu Emosi itu Paling banyak jebakan Karena Rame sekali lah Disitu Kita masuk ke Wilayah mental Itu sudah beda lagi Dimensinya Dimensinya itu Pasti internalisasi Baru masuk ke Integrity spirit Itu lebih dalam lagi Kita bisa berjual Dengan diri kita lah Nah itu mungkin Orang-orang dulu Nyebutnya itu adalah Guru sejati Jadi guru sejati itu Bukan sosok lain Kecuali diri kita Itu kan sosok Entah itu ketemu semahan Entah itu ketemu itu Itu kan Ya jadi noise Berarti intinya Semua manusia Memiliki guru sejati Masing-masing Ya sebetulnya Nur Muhammad itu Guru sejati Bisa gak kita komunikasi Dengan guru sejati Ya tapi komunikasinya Bukan komunikasi Seperti ini Jadi ya gimana ya Ketika kita Menembus ke alam Singular Itu ada yang disebut Dengan alam ide Alam ide itu Ketika kita memahamin Bahwa ternyata Di muka bumi ini Tidak ada yang baru Semuanya sudah ada disitu Tidak ada satupun Yang disebut sebagai penemu Menurut saya Karena tinggal siapa Yang siap untuk menerima itu Jadi makanya disitu Posisinya itulah Memantaskan diri Pantas gak kita Menerima pemahaman itu Posisinya cuma Memantaskan diri Ketika kita siap Untuk menerima itu Secara Nilai-nilai Maka dia akan Masuk ke tubuh kita Dan kita download Istilah kita itu Bentar-bentar Download dulu Itu istilahnya Itu sebetulnya Kita mengakses alam ide Nah itulah Segala permahasan Di muka bumi itu Sebetulnya sudah ada jawaban Tinggal kita siap Untuk menerima itu Nah manganya itu Sebetulnya Kalau menurut saya Dengan bisikan-bisikan itu Ya nanti akhirnya Jadi noise Karena di meditasi itu Sebetulnya manusia itu Hanya mengakses Nilai-nilai Yang berpenduk gelombang Lah ketika turun Itulah ketika Implementasi di dunia Itulah baru Pemahaman-pemahaman itu Akan mengakses Dan menjadi puzzle Yang melengkapin Jadi tidak Waktu kita berarti terus Hei Or Gini-gininya Enggak gitu Itu menurut saya ya mas Ya mungkin bisa jadi Saya yang salah Saran dari Mas Ori Agar kita ini Enggak bingung Enggak tersesat Dalam mencari Burjati apa Jadi kan Nilainya itu Pokoknya ketika Meditasi itu Ealing non-waspodo Itu yang harus dijaga Ealing non-waspodo Ealing itu Terus berzikir Mengingatnya Terus menerus Waspada Itu waspada Terhadap Eku dan pikiran kita Karena sebetulnya Poinnya itu Gini-gini mas Ini Poin yang Saya sering bilang Ke teman-teman Indikator Keberhasilan Meditasi Itu bukan Lewat fenomena Ketika kita Bermeditasi Atau gambaran Gambaran Atau perasaan-perasaan Ketika kita meditasi Itu bukan Indikator Keberhasilan Indikator Keberhasilan Seseorang Meditator Itu adalah Sampai Ke perilaku Jadi Nilainya itu Bagaimana Dia berperan Di masyarakat Bukan Di bagusan-bagusan Di meditasi Nah kita Sekarang itu Lebih mengindahkan Bungkus Daripada isi Jadi kalau ditanya Gimana meditasi Wah saya melihat Ini-ini-ini Itu dianggap Bagus Padahal belum tentu Menurut saya Karena Poin entry-nya itu Bukan disitu Perilaku sehari-hari Perilaku sehari-hari Yang didapatkan Dari pemahaman dia Nah itulah Yang sebetulnya Juga jadi Fenomena saat ini Itu ya Mungkin kita Kebanyakan Mengindahkan Bungkus Daripada isinya Karena itu Tidak akan Menjamin Apa-apa Fenomena-fenomena itu Hanya Riak Dan itu Malah menjadi Jebakan besar Iya gitu Soalnya kan Enggak sedikit kan Pelaku meditasi Itu yang terjebak Dengan ilusi-ilusi Seperti itu Mas Orihan Iya mungkin ya Karena kan juga Saya pernah ketemu Dengan teman-teman Itu diskusi ya Soal meditasi Nah dia bercerita Soal fenomena-fenomena Meditasi Bagaimana mereka Bermeditasi Ini kita kembali Ke santet Tadi Mas Ori Pernah enggak Mas Ori Pengalaman Mengebati orang Terkena santet Iya kan Pernah yang saya ceritain Dulu di Banyuang Apa mas Apa mas Mas Ori Itu dulu Pakai energi Pakai energi ya Iya Itu bisa diceritakan Mas Dulu itu Bagaimana itu Bisa Bisa Menyembuhkan Orang termas Itu bagaimana Bisa diceritakan Sedikit Iya waktu itu Kan saya sendiri Yang harus dicoba Jadi kan Disitu saya ceritakan Bahwa saya Pengen mencoba Istilahnya Prosesi Santet itu Seperti apa Nah Saya cobalah Itu Untuk Coba Ke saya Oh ternyata Prosesinya Kayak gini Energinya Diarahkan Kesini Warnanya Ini Spektrum Warnanya Ini Diarahkan Ke Posisi Titik Ini Nah Ketika itu Apa namanya Saya pelajari Oh ternyata Tinggal diputus aja Terus dibersihkan Nah itu Waktu Di suatu tempat Tertentu itu Memang Uniknya Setiap Wisdom Lokasi Wilayah Itu punya Cirikas Masing-masing Jadi punya Cara mereka Untuk Men Transfer Energinya Nah menurut Saya Waktu itu Yang paling Ekstrim itu Vudu Karena ketika Lihat Vudu itu Semua Titik Pusat Energi Itu diserang Itu lebih Berbahaya Nah dari situlah Pengalaman itu Coba untuk Memetakan Ya ternyata Ya memang Kalau kita Belajar tentang Energi Itu bukan Suatu hal Yang Aneh Karena energi Itu sama dengan Main Tergantung kita Mau dibawa Kemana Kayak gitu Agar kita Tidak Mudah Terkena Ilmu Santet Ilmu Sihir Teluh Dan sebagainya Itu apa Yang harus kita Lakukan Jadi Menurut saya Itu kayak Santet Sendiri Itu Dia butuh Proses panjang Jadi Dia harus Mengikis Maintain Biofilnya Gak Semua orang Ada Orang-orang Tertentu Yang Maintain Biofilnya Itu tipis Dan Itu mudah Sekali Makanya Kan Sebetulnya Di titik tubuh Manusia Itu ada Yang disebut Orbit Metan Energi Ada Titik-titik Orbit Yang membentuk Satu Circle Energi Itu Yang mampu Untuk Membackup Dirinya Ketika Ada Suatu Metan Energi Yang Ingin Mempengaruhinya Apa Yang dilatih Teman-teman Itu Sebetulnya Membentuk Orbit Itu Agar Lintasan Energi Itu Kompleks Menyelimutin Seluruh Tubuh Jadi Atau Suatu Medan Energi Yang Ingin Interferensi Kita Itu Dia Akan Reaktif Energi Kita Nah Itu Kan Butuh Dilatih Sebetulnya Tidak Tidak Perlu Tirakat Tirakat Itu Salah Satu Latihan Nah Sama Kayaknya Gini Saya Jaring Cerita Ke Teman-teman Apa Yang Kita Lakukan Itu Sebetulnya Sama Dengan Tirakat Jadi Tirakat Itu Adalah Melakukan Suatu Hal Yang Sebetulnya Itu Meng Ngepus Diri Kita Untuk Membangkikan Potensi Nah Dengan Cara Yang Masing-masing Orang Itu Memiliki Cara Masing-masing Jadi Kayak Misalnya Tirakat Melepengi Itu Sebetulnya Tidak Enak Siapa Yang Mau Puasa Mutih Siapa Yang Mau Itu Sebetulnya Menstressing Diri Hingga Muncul Satu Potensi Energi Dalam Tubuh Kita Karena Prinsipnya Ketika Satu Titik Energi Tertekan Maka Dia Akan Menghasilkan Satu Medan Energi Semakin Ditekan Semakin Kuat Lampangannya Apa yang Kita Lakukan Lewat Senam Itu Sebetulnya Salah Satu Tirakat Untuk Membangkitkan Potensi Potensi Dalam Diri Jadi Sebetulnya Poinnya Itu Bukan Menuju Ke Hal-hal Kesaktian Apa Yang Kita Lakukan Itu Sebetulnya Adalah Memaksimalkan Potensi Yang Sudah Diberikan Oleh Pencipta Kita Untuk Memberikan Nilai-nilai Kepermanfaatan Di muka Bumi Percuma Sakti Kalau Membuat Kerusakan Mas Oli Sering Melakukan Puasa Multik Ya Jarang Pernah Tapi Tidak Sering Tujuhnya Apa Mengontrol Hawa Napsu Mengontrol Hawa Napsu Kalau Untuk Melepengi Kalau Melepengi Kan Hobi Banyak Teman Teman-teman Mas Ini kan Baru-baru Ini Kita kan Lagi Dihebohkan Dengan Al-Yaitun Mas Panji Gumilang Itu kan Dianggap Ajaran Sesat Di pondok Itu Kan Banyak Ulama Juga Yang Menghakimi Bahwa Ajaran Yang Diajarkan Panji Gumilang Itu kan Sesat Saya Pengen Tahu Pendapat Dari Mas Ori Apakah Ulama Ulama Itu Pantas Menghakimi Orang Lain Sesat Itu Pandang Mas Ali Bagaimana Itu Kalau Saya Memberi Pandangan Itu Juga Kan Jadi Kembali Ke Saya Jadi Kalau Saya Saya Secara Pribadi Mas Saya Enggak Mau Menilai Orang Lain Karena Saya Belum Tentu Saya Tidak Sesat Maka Saya Tidak Berani Mengatakan Orang Lain Sesat Cuma Itu Pendapat Saya Di Ajaran Salah Satu Agama Itu Kita Enggak Boleh Menghakimi Orang Lain Jadi Sekarang Rame Semuanya Semua Ulama Menghakimi Ya Mungkin Bukan Menghakimi Menurut Saya Memberikan Satu Pandangan Bahwa Mungkin Secara Nilai Nilainya Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Pernah Kita Pelajarin Mungkin Itu Jadi Kalau Menurut Saya Sendiri Secara Pribadi Saya Juga Tidak Punya Hak Sedikit Untuk Menilai Itu Benar Atau Salah Jadi Kan Itu Mungkin Bukan Wilayah Saya Untuk Memberikan Penilaian Tapi Secara Pribadi Saya Sendiri Karena Saya Sendiri Belum Tentu Tidak Sesat Saya Tidak Berani Mengatakan Orang Lain Sesat Nah Ini Baru Ini Pak Dalam Iskan Itu Mengeluarkan Statement Melawan Al-Jahitun Itu Intoleran Nah Itu Bagaimana Pendapat Mas Orin Mas Intoleran Iya Jadi Unik Kita Semakin Kesini Semakin Terkotak-kotak Saya Tidak Tidak Mungkin Anggap Intoleran Saya Bercerita Aja Dulu Yang Luar Biasa Itu Kan Di Jaman Rasulullah Itu Kan Dibagi Menjadi Beberapa Bani Beberapa Suku Suku Dan Hebatnya Rasulullah Itu Menyatukan Bani Bani Itu Menjadi Satu Itu Yang Hebat Makanya Waktu Di Jaman Itu Islam Itu Bercaya Bercayalah Bercaya Itu Bukan Menguasain Tapi Menjadi Menjadi Rujukan Menjadi Contoh Nah Itu Pun Juga Diadopsi Oleh Bangsa Kita Yang Diadopsi Kembali Oleh Pak Karno Menyatukan Dari Beberapa Suku Yang Kita Bersepakat Untuk Menjadi Satu Yaitu Indonesia Nah Kita Itu Mengalami Satu Degradasi Itu Ketika Di Zaman Rasulullah Sendiri Kan Mengalami Itu Juga Jadi Ketika Sudah Disatukan Kesepeninggal Rasulullah Terus Menerus Kebawah Itu Semakin Terpecah Pecah Lagi Menjadi Bani 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 Lagi Nah Itu Mengalami Degradasi Dan Siklus Itu Mungkin Akan Terulang Terus Menerus Dan Itu Mungkin Bisa Jadi Itu Siklus Itu Pun Mengarah Kepada Bangsa Kita Yang Nantinya Akan Terpecah Pecah Lagi Nah Makanya Itulah Saya Berharap Juga Mungkin Ada Satu Nilai Nilai Kebijaksanaan Yang Tumbuh Di setiap Individunya Untuk Saling Menghargai Setiap Proses Perjalanan Manusia Kalau Kalau Tidak Itu Terpecah Belah Dan Kewos Lagi Dan Itu Yang Bahaya Kalau Sudah Kewos Intinya Jangan Sampai Berpecah Belah Atas Nama Agama Ya Agama Suku Itu Jangan Sampai Nah Karena Memang Bangsa Kita Memiliki Nilai Nilai Lihur Yang Cukup Luar Biasa Karena Kompleksitas Penderitaan Bangsa Kita Itu Cukup Luar Biasa Tidak Ada Bangsa Yang Semenderita Kita Dalam Proses Perjalanannya Makanya Masyarakat Dan Rakyatnya Tangguh Tangguh Ya Itu Poin Besarlah Terima 呢 tayo Tidak Duo Moj Tidak Sit Saat Tidak Da Saya Tidak